Pasca penangkapan pelaku pembunuhan anak berusia 9 tahun yang dilakukan oleh tetangganya sendiri di Bekasi, Jawa Barat, kondisi rumah pelaku masih terpasang garis polisi. Warga sekitar masih tak percaya, pelaku Didik Setiawan Tega menghabisi nyawa anak tetangganya sendiri. Dari kesaksian warga selama ini, Didik hanya tinggal seorang diri di sini. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai montir. Namun hampir setiap malam, rumah pelaku sering didatangi orang atau tamu. Warga mencurigai pelaku melakukan praktek perdukunan. Karena saat penggeledahan rumah, polisi juga menemukan alat praktek perdukunan hingga banyak foto anak-anak kecil. Anak-anak kecil dalam foto punya identitas yang berbeda-beda, namun belum diketahui apa kaitannya dengan kasus ini. Sama sekali tidak menyangka gitu. Karena sehari-harinya ada di rumah terus dia, yang gak ada kesibukan lain. Memang pekerjaannya apa, Pak? Sebelum-sebelumnya sih bengkel dia, bengkel panggilan. Kemudian udah lama pakum sih kayaknya. Pakum? Iya, di rumah terus dia kelihatannya. Di rumah ini sama siapa saja, Pak? Dia sendirian di sini. Sendirian. Dia seorang diri. Setiap hari hanya sendiri apa sering ada yang ngelemenin atau gimana, Pak? Sendiri. Setiap hari sendiri. Cuma kadang-kadang ada tamu. Polisi juga telah menggeledah rumah didik dan menggali sejumlah titik untuk memastikan tidak ada korban lain di dalam rumah ini. Ari Ridwan, Ngaporkan, Untuk Net.